Kilat pedang membelah cinta jilid delapan. Namun mereka tidak takut dan keduanya lalu bergerak memutar untuk mengamati semua orang itu, dengan tetap saling membelakangi. Mereka mencari-cari dengan pandang matu mereka, dan akhirnya Darmini melihat empat orang seperti yang digambarkan oleh gagak ireng kepadanya. Seorang tinggi besar dengan berwok hitam, memegang sebatang senjata kapak besar, disebelahnya seorang tinggi kurus yang mukanya putih penuh dengan panu, memegang sebatang adat panjang kemudian seorang. Yang tampan pesolek memegang golok di samping orang K4 yang bertubuh genduk pendek, mukanya buruk dan dia memegang sebatang lembing. Maka ia pun berhenti bergerak menghadapi empat orang itu. Apakah kalian yang dijuluki empat bajul tanya Darmini, suaranya tenang namun matanya seperti menyambar-nyambar ke arah empat orang itu. Hahaha, sudah tahu empat bajul berada di sini, kalian berdua tikus-tikus cilik berani sekali masuk. Kalian tentulah mata-mata pihak musuh yang berniat buruk. Menyerah sebelum kami bergerak menghancurkan kepala kalian bentuk bajul sengoro yang tinggi besar. Empat bajul, kami datang karena urusan pribadi dengan kalian berempat. Kalau memang gagah, keluarlah dan kami tidak melibatkan orang-orang lain di sini kembali Darmini berkata dengan sikap gagah. Haha, sudah masuk jangan harap dapat keluar dengan badan utuh. Percuma engkau menggunakan akal mencari jalan keluar, orang muda. Lekas berlutut dan menyerah kembali bajul sengoro menjawab sambil mengangkat kepaknya dengan sikap mengancam. Hem, jangan harap kami berdua akan menyerah terhadap coro-coro macam kalian Darmini membentak dan kini terdengar suara bentakan nyaring dan parau dari belakang orang-orang itu. Om, kiranya kalian dua orang gadis yang nekat itu dan munculah orangnya yang bukan lain adalah Kiempu Kebondanu yang memegang tongkat bambu gading yang ampuh itu. Dan agak jauh di belakangnya nampak seorang pria muda yang tampan, berkumis tipis dan matanya lincah, namun sikapnya sombong. Darmini juga segera mengenal orang itu yang bukan lain adalah Panji Sarono. Akan tetapi orang muda itu tidak mengenal Darmini yang berpakaian pria dan masih memandang bingung dan heran mendengar betapa empu kebondanu mengatakan bahwa dua orang pemuda yang dikepung oleh orang-orangnya itu adalah dua orang gadis. Kiranya empu kebondanu juga berada di sini. Pantas mereka semua ini jahat dan kejam kata Darmini dengan marah melihat munculnya kakek ini walaupun ia merasa heran pula. Bukankah kebondanu tadinya berada di rumah Wiratama pemimpin pemberontak Lumajang itu? Dan kenapa kini berada bersama Panji Sarono, padahal menurut keterangan Raden Gajah, empu tanding termasuk seorang yang setia kepada kerajaan? Apakah kini diam-diam di luar taunya Raden Gajah, empu tanding sudah berubah dan berhianat? Ataukah hanya Panji Sarono saja yang memiliki langkah hidup yang berbeda dari ayahnya dan menyimpang? Akan tetapi ia tidak sempat banyak bicara karena tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring yang dipimpin oleh empat bajul dan para pengepung itu telah menyerbu dan menyerang mereka. Darmini dan BKWI maklum akan bahaya yang mengancam, maka hampir berbareng mereka menggerakkan tangan mencabut pedang mereka. Sinar pedang berkilat menyilaukan matuk ketika pedang Lian HW Akyam dan Liyong Chu Kiam dicabut dari sarungnya. Dan lenyaplah bentuk kedua pedang itu ketika dua orang gadis perkasa itu memainkannya, karena telah berubah menjadi dua gulung sinar pedang yang menyambar-nyambar dan melindungi tubuh mereka dari serangan banyak senjata. Terdengar suara nyaring berkali-kali disusul teriakan beberapa orang pengeroyok yang senjatanya buntung begitu bertemu dengan kerasnya tertangkis dua gulungan sinar pedang itu. Empu Kebondanu yang masih merasa penasaran terhadap Darmini, kini menerjang dengan tongkat bambu gadingnya dan disambut oleh pedang Darmini. Mereka segera terlibat dalam perkelahian yang seru, sedang BKWI kini dikeroyok oleh empat bajul. Anak buah yang lain hanya mengepung dan kadang-kadang saja mengerahkan senjata mengeroyok karena perkelahian itu amat cepat jalannya sehingga mereka bingung juga bagaimana dapat membantu kawan. Empu Kebondanu kini mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandayanya, mendesak Darmini yang harus mengakui bahwa kakek itu hebat bukan main. Serangannya dasyat dan kejam sifatnya, dan tongkat bambu kuning itu pun merupakan senjata ampuh yang mampu menahan pedangnya dengan pukulan dari samping, tidak langsung menyambut mata pedang. Yang hebat, dalam gerakan kakek itu terkandung tenaga mujijat, bukan tenaga sewajarnya, bahkan dalam bentakannya yang seperti macan mengaum itu mengandung kekuatan yang akan mampu melumpuhkan atau setidaknya menggetarkan jantung mengecilkannya lilawan. Namun, Darmini adalah murid dari panembahan Gangga Murti yang sudah digembleng dan diisi dengan kekuatan batin yang tangguh. Biarpun demikian, karena ia hanya selama lima tahun menjadi murid di puncak Bromo, menghadapi seorang kakek yang sudah matang ilmunya seperti Empu Kebondanu, Darmini mulai terdesak. Ia kalah pengalaman, juga kalah matang gerakan-gerakannya di samping kalah banyak perkembangan gerakannya. Apalagi kakek itu memiliki banyak sekali ilmu-ilmu pukulan yang curang dan tidak disangka-sangka. Hanya karena ia memiliki sebatang pedang ampuh saja Darmini masih dapat bertahan, dengan lindungan kilatan sinar pedang yang diputar cepat. BKWI juga mulai terdesak karena selain empat bajul itu merupakan ahli-ahli dalam perkelahian, juga mereka itu buas dan memiliki tenaga kuat sekali, apalagi masih dibantu kadang-kadang oleh anak buah yang mengepung. Gadis ini melawan dengan penuh semangat. Empat orang itu adalah orang-orang yang diduga keras menjadi pembunuh kakak kandungnya, maka ia pun mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk melawan, tidak segan-segan kalau perlu merobohkan dan membunuh mereka karena ia maklum bahwa kalau ia kalah, ia akan menebusnya dengan nyawa pula. Sudah ada tiga orang anak buah yang ikut mengeroyok roboh oleh pedangnya. Perkelahian antara Kempu Kebondanu dan Darmini berlangsung semakin seru, dan kini Darmini sudah benar-benar terdesak, bahkan pernah satu kali paha kirinya terkena pukulan tongkat bambu kuning. Tidak sampai terluka memang, namun terasa nyeri sekali sehingga permainan pedangnya agak mengendur. Hal ini dapat dilihat oleh Pempu Kebondanu yang menertawakannya dan membujuk agar mau menyerah saja. Hehehe, percuma saja engkau melawan. Lebih baik menyerah tanpa terluka, daripada terancam maut di ujung tongkatku, hehehe. Tidak akan tetapi Darmini menyambut bujukan ini dengan babatan pedangnya ke arah pinggang kakek itu. Gerakannya cepat dan kuat sekali, sehingga kakek itu tidak sempat mengelak, hanya dapat menangkis dengan tongkatnya. Terangga keduanya meloncat ke belakang karena lengan mereka yang memegang senjata tergetar hebat oleh pertemuan dua senjata itu. Darmini yang masih merasa kenyerian pahannya agak terhuyung. Keringat sudah membasahi leher wanita ini, namun ia sama sekali tidak merasa gentar dan sudah siap lagi dengan pedang melintang di depan dada ketika saat itu dipergunakan oleh dua orang anak buah yang menyerang secara tiba-tiba dari belakang. Darmini merasakan adanya angin menyambar dari belakang, maka ia pun cepat membalikan tubuh, pedangnya mengeluarkan kilat dan dua orang itu pun menjerit, seorang di antara mereka buntung lengannya, dan seorang lagi terlukap pundaknya. Perempuan nekat bentak empu ke Bondanu marah dan tongkatnya diputar sambil mendesak ke depan. Kembali Darmini membalik dan menghadapi serangan ini dengan pedangnya, akan tetapi karena baru saja ia menghadapi dua orang dan serangan kakek itu amat cepat, Ia tidak dapat menghindarkan diri ketika kaki kiri empu ke Bondanu menendang, menyerempet pinggangnya dan membuat tubuhnya terjengkang ke belakang. Namun Darmini bergulingan dan meloncat bangkit kembali sehingga ia dapat menangkis dengan tepat ketika melihat ujung tongkat kuning itu menyambar dan meluncur ke arah tenggorokannya. Terang kembali keduanya mundur selangkah dan pada saat itu nampak berkelebat bayangan putih. Dia jeng, jangan takut, aku membantumu. Kakang Mas Sri Denta Darmini berseru girang sekali melihat pemuda berpakaian putih itu tahu-tahu telah berada di situ dan menyambut terjangan empat anak buah yang segera mengeroyuknya begitu melihat munculnya pemuda berpakaian putih ini. Biarpun ia hanya bertangan kosong saja, namun Sri Denta menyambut serangan-serangan itu dengan tenang dan dua batang golok runtuh oleh sabetan kedua tangannya, sedangkan dua orang yang lain roboh karena lutut mereka tercium ujung kaki Sri Denta yang menendang dengan gerakan amat cepatnya. Melihat munculnya pemuda berpakaian putih ini, empu kebondanu menjadi kaget dan marah. Sambil menggereng dia meloncat ke depan Sri Denta, menudingkan tongkatnya ke arah muka pemuda itu dan mementak dengan suaranya parau dan kasar. Sri Denta, ini bukan urusanmu dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Berani engkau mencampuri dan menghinaku dengan sikap tenang dan mulut tersenyum penuh kesabaran, Sri Denta menghadapi kakek itu menjawab. Paman empu, bagaimana saya dapat tinggal diam saja melihat seorang adik seperguruan terancam bahaya? Babo-babo, jadi gadis ini menjadi murid gangga murti tanya empu kebondanu marah. Benar, paman, jawab Sri Denta tenang. Karena itu, saya mengharap dengan hormat agar paman mengalah dan mundur, tidak mencampuri urusannya. Bocah sombong. Kau kira aku takut kepadamu bentak kakek itu? Wampu, biar aku yang menghadapi bocah ini tiba-tiba terdengar bentakan Panji Sarono dan dia pun sudah menerjang dengan kerisnya, menusuk ke arah perut Sri Denta. Tentu saja Sri Denta cepat mengelak karena dia pun maklum bahwa keris yang dipergunakan oleh lawannya itu bukan keris sembarangan saja, melainkan sebuah keris pusaka yang ampuh. Dan memang sesungguhnya demikian. Keris di tangan Panji Sarono itu adalah keris yang bernama Kiai Kerubuk, keris berluk tuju dan berbahaya sekali karena mengandung racun warangan yang sudah meresap ke dalam pamer keris itu. Akan tetapi, begitu tusukannya meleset dan luput, tangan kiri Panji Sarono menyambar dan mencengkeram ke arah muka Sri Denta. Sekali ini Sri Denta mengangkat tangan kanan menangkis. Duk Panji Sarono terdorong ke belakang, sedangkan Sri Denta juga terkejut karena ternyata lawan juga amat kuat. Akan tetapi yang membuat dia lebih kaget lagi adalah karena dia teringat akan gerakan orang yang menyerangnya ini. Pernah dia bertanding dengan orang ini, hal itu dia yakin benar, hanya dia lupa lagi entah kapan dan di mana. Namun, Panji Sarono tidak memberi banyak kesempatan baginya untuk berpikir, karena sudah menerjang lagi secara bertubi-tubi dengan kerisnya. Kalau Panji Sarono maju menghadapi Sri Denta adalah karena dia belum tahu siapa pemuda ini dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kepandaian Sri Denta jauh lebih tinggi dibandingkan Darmini, dan tadi dia sudah melihat betapa empu kebondano hampir dapat mengalahkan Darmini, maka kini ingin membiarkan empu kebondano lebih dahulu mengalahkan Darmini, baru dapat membantunya menghadapi pemuda berpakaian putih itu. Empu kebondano kembali menyerang dengan tongkat bambu gadingnya, dan Darmini menyambutnya dengan pedang di tangan. Kini semangat Darmini bangkit serentak terdorong oleh perasaan gembira yang tiba-tiba muncul begitu dia melihat Sri Denta, di luar kesadarannya sendiri, sebenarnya ia telah lama merindukan pemuda ini, maka begitu bertemu, terdapat kegembiaraan yang meluap-luap. Juga hatinya menjadi besar karena kini ia mendapatkan bantuan kakak seperguruannya itu yang ia tahu memiliki kesaktian yang jauh melebih kepandainya sendiri. BKWI sendiri pun masih mengamuk, dikeroyok oleh empat bajul yang dibantu oleh para pengawal dan kini ia dikepung semakin rapat, didesak oleh hujan senjata yang selalu mental kembali terhalang oleh gulungan sinar pedangnya. Akan tetapi, gadis perkasa ini pun sudah merasa lelah. Selagi perkelahian itu makin memuncak, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Semua berhenti berkelahi. Sarono, apa yang kau lakukan ini? Panji Sarono terkejut bukan main mendengar suara ayahnya. Dia meloncat ke belakang meninggalkan Seridenta dan ketika membalikan tubuhnya, dia melihat ayahnya. Empu Tanding, telah berdiri di situ dan di sebelah orang tua ini berdiri Panji Saroto, adiknya dan di belakang mereka terdapat pasukan para jurid yang sudah mengetung tempat itu. Empu Kebondanu juga menghentikan serangannya terhadap Darmini yang segera meloncat ke dekat BKWI untuk membantu gadis itu. Akan tetapi, empat bajul yang mengetahui bahwa ayah majikan mereka telah datang, tidak berani membantah bentakan tadi dan kini mereka pun sudah mundur. Seridenta lalu menghampiri Darmini dan BKWI, berdiri di dekat gadis-gadis itu, siap untuk melindungi mereka. Akan tetapi dua orang gadis itu, melihat betapa pihak lawan tidak lagi menyerang, sudah menyimpan kembali pedang mereka ke dalam sarung pedang, dan Darmini memandang kepada Empu Tanding, kakak nisan ibunya itu, dengan sinar matah, tajam dan tenang, sedikit pun tidak merasa takut. Empu Tanding juga berdiri tegak, memandang kepada mereka yang tadi berkelahi, satu demi satu sampai akhirnya pandang matanya bertemu dengan pandang mata Empu Kebondanu. Muka Empu Tanding menjadi kemerahan dan alisnya berkerut. Kakang Empu Kebondanu, katanya dengan suara membayangkan kemarahan hatinya, kiranya Andika telah berada di sini. Sungguh aneh, kenapa kalau berkunjung tidak langsung berkunjung ke rumah kami, akan tetapi berada di sini bersama puteraku Sarono. Empu Kebondanu nampak gugup mendengar teguran ini. Empu Tanding adalah seorang adik seperguruannya, bahkan pernah diajarkannya ilmu kepada adik seperguruan itu sehingga biarpun usia mereka hanya berselisih beberapa tahun, Empu Tanding boleh juga dibilang muridnya. Akan tetapi, selama beberapa tahun ini tidak pernah mereka sejalan. Bahkan kinipun, kalau dia memenuhi panggilan Raden Wiratama untuk membantu gerakan mereka, sebaliknya dia tahu bahwa Empu Tanding adalah seorang hamba kerajaan Majapahit yang setia. Maka dia pun mendekati Panji Sarono yang sudah lama mempunyai hubungan dengannya, bahkan damdiam Panji Sarono berlatih ilmu kedikdayaan kepadanya. Aku memang melancong ke kota reja dan, eh, karena kangen aku berkunjung kepada putramu Panji Sarono, maksudku, eh, besuk atau lusa baru aku akan berkunjung padamu, adikku Empu Tanding. Memang Empu Tanding merupakan seorang hamba yang setia dari Majapahit, bahkan dia menjadi pembantu senopati Raden Gajah dalam menghadapi gerakan para pemberontak Lumajang dan para pemberontak lainnya. Oleh karena itu, melalui para penyelidiknya, dia pun sudah mendengar bahwa kakak seperguruannya yang memang mempunyai watak yang buruk dan mudah menyeleweng walaupun menjadi pertapa ini telah dapat dibujuk oleh Raden Wiratama untuk datang ke Majapahit. Inilah sebabnya mengapa dia menjadi tidak senang begitu melihat kakek pertapa itu. Sudahlah, kakang Empu Kebondanu, ku harap agar kakang tidak mencampuri urusan anak-anak ini, karena ini merupakan urusan keluarga antara puteraku Panji Sarono dan keponakan Kunini Darmini. Biarlah lain hari saja kita mengadakan pertemuan dan bercakap-cakap. Ucapan ini merupakan pengusiran halus, dan memang Empu Kebondanu sudah merasa canggung sejak tadi. Tak disangkanya bahwa dia akan bertemu dengan Empu Tanding di situ. Dia menerima tugas dari Raden Wiratama untuk menghubungi Panji Sarono yang menjadi murid dan juga murid keponakan itu untuk menarik pemuda itu dan anak buahnya menjadi sekutu, karena untuk membujuk Empu Tanding sungguh tidak mungkin. Kalau Panji Sarono dapat dibujuk dan bersekutu, tentu akan berguna sekali karena pemuda itu akan dapat menjadi metu-metu untuk menyelidiki rencana dan keadaan pihak musuh. Tak disangkanya, ketika dia berada di situ, terjadi keributan dengan serbuan Darmini dan BKWI sehingga dia terpaksa turun tangan membantu Panji Sarono dan kini dia berhadapan dengan Empu Tanding. Baiklah, Adi Empu, aku pergi saja, tidak mau mencampuri urusan kanak-kanak dan urusan keluarga, kakek itu lalu pergi tersaruk-saruk menyeret tongkatnya, keluar dari rumah itu dan para pengawal yang datang bersama Empu Tanding memberi jalan kepadanya. Setelah kakek itu pergi, Empu Tanding memandang putranya yang nampak gelisah. Kakek ini tadi sudah menerima pelaporan Panji Sarono tentang kemunculan Darmini dan Ong BKWI yang menyelidiki rahasia pembunuhan atas diri Ong Chun lima tahun yang lalu, dan mereka itu agaknya mencurigai Panji Sarono dan Empat Bajul. Menurut keterangan Mbak Ayu Darmini, mungkin pembunuhnya adalah Empat Bajul atas suruhan kakang mas Panji Sarono, demikian Panji Saroto mengakhiri laporannya. Hal ini membuat Empu Tanding merasa tidak enak sekali dan dia pun mengikuti putra bungsunya untuk mencari putra sulungnya itu, sambil membawa sepasukan prajurit. Panji Sarono, urusan ini harus kita selesaikan sekarang juga. Suruh semua anak buahmu, kecuali Empat Bajul keluar dari ruangan ini terdengar suara empu Tanding, keren. Panji Sarono tidak berani membantah dan dengan isyarat tangan dia menyuruh semua anak buahnya keluar sambil membawa mereka yang terluka dalam pertempuran tadi. Empat bajul, empat orang pembantu utamanya, merasa tidak enak dan hendak pergi, namun ditahan oleh Panji Sarono yang juga membutuhkan kehadiran mereka untuk dijadikan kawan dan pelindung pula. Setelah di pihak Panji Sarono tinggal di adan empat bajul, kini Empu Tanding juga memberi isyarat kepada semua prajurit untuk keluar dan menanti di pekarangan luar, dan hanya di adan Panji Saroto yang tinggal. Kemudian dia memandang kepada Darmini, BKWI, dan Sri Denta yang masih berdiri dengan sikap tenang di situ. Kalau saja belum diberitahu bahwa Darmini berada di situ menyamar sebagai seorang pria, agaknya tidak mudah bagi Empu Tanding untuk mengenal pemuda berpakaian serba putih itu sebagai keponakannya. Dia memandang penuh perhatian dan diam-diam merasa kagum. Lenyaplah! Sifat kelembutan dan kelemahan seorang wanita dan dia melihat seorang wanita yang seperti Sri Kandi, demikian gagah, berani dan tenang, dengan sepasang metu yang mencorong penuh semangat. Jagat Dewa Batara! Hampir aku tidak dapat mengenalmu, Darmini. Aku hanya mendengar bahwa lima tahun yang lalu engkau menghilang dan kini tahu-tahu muncul sebagai seorang wanita perkasa dan bahkan memusuhi anakku sendiri. Darmini cepat memberi hormat dengan sebah kepada Empu Tanding. Harap Wak Empu Sudi memberi maaf kepada saya. Terpaksa sekali saya melakukan hal ini demi menuntut keadilan atas kematian Ong Chun tunangan saya itu. Hem, engkau sungguh seorang wanita sejati, seorang wanita yang setia. Baiklah, kita urus hal itu. Akan tetapi nanti dulu, siapakah mereka ini? Aku tidak ingin orang luar untuk mencampuri urusan keluarga. Engkau tahu sendiri, betapa aku menyuruh pergi kakak Empu ke Bondanu dan semua orang lainnya, Darmini menunjuk kepada BKWI. Wak Empu, ia bernama Ong BKWI, adik kandung dari Mendiang Ong Chun. Jauh-jauh gadis ini datang dari negerinya untuk mencari siapa pembunuh kakak kandungnya, empu tanding megerutkan alisnya dan mengangguk-angguk, memandang kagum. Bukan main. Seorang gadis demikian keras hatinya, bulat tekatnya, melakukan pelayaran sedemikian jauhnya untuk mencari pembunuh kakak kandungnya. Dia memandang kepada dua orang gadis itu bergantian, penuh kagum. Sukar ditemukan dua orang gadis seperti mereka ini, seperti Sri Kandi dan Larasati dalam cerita wayang, dua orang di antara istri-istri Raden Harjuna yang dikenal sebagai wanita-wanita perkasa. Dan Andika ini, siapakah empu tanding kemudian menghadapi Sri Denta, tidak senang karena ketika tiba tadi, dia melihat pemuda ini berkelahi melawan Panji Sorono. Sri Denta cepat memberi hormat kepada empu tanding. Paman empu tidak mengenal saya karena memang tidak pernah bertemu, akan tetapi tentu Paman mengenal baik ayah saya yaitu Mendiang Pangeran Arya Cakra. Jagat Dewa Batara Kim Putanding berseru kaget dan wajahnya berubah, berseri dan kagum memandang pemuda berpakaian putih itu. Kiranya Andika Putra beliau, tentu saja dia mengenal Mendiang Pangeran Arya Cakra, seorang pangeran yang bijaksana dan disayang oleh semua kaula dan pamong peraja di Majapahit. Benar, Paman empu tanding, dan selain itu, saya juga kakak seperguruan dari dia jengdarmini. Kami berdua adalah murid yang panembahan gangga murti. Saya tidak mencampuri urusan pribadi dia jengdarmini, akan tetapi tadi melihat ia dikeroyok dan terancam bahaya, terpaksa saya turun tangan melindungi dan membelanya. Empu tanding merasa tidak enak hati kalau mengusir Seri Denta, apalagi kalau diingat bahwa pihak Darmini hanya ada dua orang, keduanya gadis-gadis muda, sehingga tidak enaklah keadaannya. Biarlah Andika hadir pula sebagai saksi, Raden. Nama saya Seri Denta, Paman empu, ruangan itu cukup luas dan kini diterangi lampu-lampu dan lenterah yang bergelantungan di setiap sudut. Ki empu tanding lalu berkata kepada Darmini, suaranya lantang dan tegas. Nini Darmini, sekarang ceritakan apa maksud kedatanganmu di sini dan menyerbu tempat tinggal anakku Panji Sarono sehingga terjadi perkelahian. Begini, Paman. Saya dan BKWI memang sedang menyelidiki tentang rahasia kematian Mendiang Hong Chun yang terbunuh lima tahun yang lalu. Dari penyelidikan itu, kami mendapatkan keterangan bahwa dahulu empat bajul ini pernah menyatakan hendak membunuh Hong Chun dan mengingat bahwa mereka adalah anak buah Kakang Mas Raden Panji Sarono, maka tentu saja kami merasa curiga kepada mereka. Malam ini kami datang untuk bertemu dengan empat bajul dan minta pengakuan mereka mengenai peristiwa itu, akan tetapi kami dikeroyok sehingga terjadi perkelahian. Sekarang, kalian telah ku pertemukan dengan Panji Sarono dan empat bajul. Nah apa yang hendak kau tanyakan? Saya hanya minta kepada empat bajul untuk menceritakan tentang usaha mereka membunuh Hong Chun, dan siapa di antara mereka yang telah membunuhnya, lalu siapa pula yang mengutus mereka. Juga kepada Kakang Mas Panji Sarono saya hendak bertanya, Benarkah Kakang Mas Panji Sarono mengutus kaki tangannya untuk melakukan pembunuhan atas diri Hong Chun dengan matanya yang berbinar-binar? Kini Darmini menoleh dan memandang kepada lima orang ini bergantian. Heh, kalian ini empat bajul. Siapakah nama kalian hamba bernama bajul Sengoro? Hamba bajul Sengkolo? Hamba bajul Paruso? Hamba bajul Kanisto, kata empat orang itu berturut-turut. Kalian sudah mendengar sendiri pertanyaan ini Darmini, karena itu jawablah sejujurnya agar persoalan ini segera dapat diselesaikan, kata pula empu tanding. Empat orang itu saling pandang, kemudian bajul Sengkoro yang agaknya menjadi pimpinan mereka, menjawab sambil melotot ke arah Darmini. Kami adalah empat bajul yang selamanya tidak pernah dipaksa membuat pengakuan apapun oleh siapapun, kecuali oleh atasan kami atau kalau kami sudah dikalahkan. Karena itu kami baru mau membuat pengakuan kalau nona ini mampu mengalahkan kami. Mendengar ucapan bajul Sengkoro itu, tiga temannya mengangguk-angguk, tersenyum mengejek dan memandang kepada Darmini. Mendengar ini, empu tanding mengerutkan alisnya, akan tetapi tentu saja dia tidak mau bertindak berat sebelah, apalagi karena empat orang itu adalah anak buah dari puterannya sendiri. Nini, engkau sudah mendengar jawaban mereka, terserah kepadamu. Mbak Ayu, Darmini, biarlah aku yang menghadapi empat ekor buaya ini. BKWI berseru dan ia pun sudah melangkah maju menghadapi empat bajul. Akan tetapi Darmini juga melangkah maju dan berkata, mereka maju berempat, biarlah kita maju berdua, BKWI. Nah, empat bajul, kami berdua melawan kalian berempat dan kalau kalian kalah, kalian harus memenuhi janji dan menceritakan segala yang telah terjadi dengan sebenarnya. Karena ketahuilah, untuk menentang kejahatan dan menegakkan keadilan, kami tidak sega-segan untuk membunuh kalian kalau kalian berbohong. Empu Tanding tidak melarang melihat kedua orang gadis itu maju. Memang mereka berdua itulah yang langsung tersangkut dalam urusan ini, sedangkan Seri Denta hanya berdiri di sudut, menonton dengan sikap tenang. Boleh, kedua pihak boleh maju, empat lawan dua, akan tetapi tidak boleh mempergunakan senjata karena di sini hanya merupakan pertandingan adu kepandayan. Nah, mulailah karena dilarang mempergunakan senjata mereka, empat bajul itu melemparkan senjata mereka ke sudut ruangan, sedangkan dua orang gadis itu pun melepaskan pedang dan Darmini menyerahkan dua batang pedang itu kepada Seri Denta. Pemuda ini percaya sepenuhnya bahwa Darmini dan gadis Cina itu tidak akan kalah. Dia tadi sudah melihat gerakan gadis Cina itu ketika ia berkelahi dan dikeroyok banyak orang. Empat bajul tadi sudah pernah mengeroyok BKWI dan mereka tahu betapa lihainya gadis Cina itu, maka bajul sengoro lalu memberi isyarat kepada teman-temannya, yaitu dia dan bajul sengkolo mengeroyok BKWI sedangkan bajul paruso dan bajul kanisto menghadapi Darmini. Mereka berloncatan ke depan dan segera mengepung dari kanan-kiri. Darmini menghadapi bajul paruso dan bajul kanisto. Yang pertama merupakan orang paling bersih dan tampan di antara mereka berempat dan bajul paruso ini juga terkenal dengan kecabulan dan matuk keranjangnya. Usianya sudah 35 tahun lebih dan tubuhnya sedang, kini dia menghadapi Darmini dari kanan, sedangkan bajul kanisto yang pendek gendut bermuka buruk itu maju dari arah kiri. Darmini berdiri tegak saja, tidak menggerakkan tubuh, hanya sepasang matanya saja yang melirik ke kanan-kiri penuh kewaspadaan, kedua tangannya dipasang dengan gaya beraja gunting, kedua pergelangan tangan saling bersilang di depan dada, 10 jari tangan terbuka dan menunjuk ke atas. Tiba-tiba bajul sengoro membentak dan tubuhnya yang tinggi besar itu bergerak menubruk ke depan, menggunakan kedua lengannya yang panjang dan tangannya yang besar dengan jari-jari panjang kuat itu mencengkeram ke arah kepala dan dada BKWI yang dikepung di sisi lain. Gadis ini dikepung oleh bajul sengoro dan bajul sengkolo dan kini dalam serangannya tiba-tiba bajul sengoro sudah membuka serangannya. Tadi BKWI berdiri dengan kedua lutut ditekuk, agak merendah, dengan kedua lengan dikembangkan lurus dengan pundak, ke kanan-kiri, dengan tangan terbuka dan jari berdiri tegak. Melihat tubrukan bajul sengoro yang menyerang dengan cengkeram ini, BKWI tidak menjadi, dengan sigap kedua kakinya digeser dan tubuhnya sudah berada di luar jangkauan kedua tangan besar berbulu itu, bahkan ia membalas secara kontan dengan sebuah tendangan ke arah lambung bajul sengoro yang berdiri miring. Duk bajul sengoro menangkis dengan lengannya dan tubuhnya terdorong oleh kerasnya tendangan, namun dia telah menghindarkan lambungnya terkena tendangan itu, sedangkan pada saat itu, bajul sengoro sudah menyerang dengan pukulan tangannya ke arah tengkuk BKWI dari belakang. Lengan orang kedua dari empat bajul ini panjang sekali dan tahu-tahu sudah menyambar dekat tangan yang memukul dengan miring terbuka seperti golok itu. Namun, angin pukulannya terdengar oleh BKWI dan gadis ini pun cepat membalik dan mencengkeram ke arah lengan yang menyambarnya. Untung bajul sengoro masih sempat menarik kembali lengannya, kalau tidak, tentu lengan itu akan terkena cengkeraman BKWI yang dapat menghancurkan kulit daging dan mematahkan tulang. Kedua orang itu lalu menyerang lagi bertubi-tubi dan sebentar saja BKWI harus mempergunakan kelincahan. Tubuhnya dengan geseran-geseran kaki yang mantap, yang merupakan ciri khas dari ilmu silat yang dipelajarinya dari kuil siowlim. Sementara itu, gerakan darmini lain lagi dalam menghadapi pengeroyokan dua orang lawannya. Ia telah digembleng oleh panembahan gangga murti dengan ilmu yang membuat tubuhnya dapat bergerak keringan dan cepat seperti burung serikatan saja, sehingga serangan kedua orang itu selalu luput dan sebaliknya, tamparan tangan dan tendangan kaki darmini membuat keduanya menjadi repot sekali. Kena tiba-tiba baju paruso berteriak, menubruk maju dan kedua tangannya mencengkeram ke arah dada darmini. Sungguh merupakan serangan yang curang dan tidak sopan terhadap seorang lawan wanita. Darmini cepat memutar tubuhnya menghindarkan dadanya dicengkeram, dan berbareng kakinya mencuat dari samping belakang, menyambut tubuh baju paruso. Buk tumit kaki darmini mengenai ulu hati orang ketiga dari empat baju itu. Hek tubuh baju paruso terjengkang dan dia megap-megap karena sukar bernapas, kemudian dia roboh tak sadarkan diri. Melihat ini, bajul kanisto menyerang kalang kabut dengan marah sekali, akan tetapi darmini yang membayangkan betapa empat orang ini pernah mengeroyok ongcun dan berusaha membunuhnya, bahkan mungkin terjadi pembunuhan, sudah menyambutnya dengan tamparan keras yang mengenai telingan kanannya. Plak tamparan itu keras sekali. Tubuh bajul kanisto terputar, lalu dia pun roboh tak sadarkan diri. Ketika darmini membalikan tubuh untuk membantu BKWI, ia melihat betapa bajul sengkolo sudah roboh merintih-rintih memegang bunda kanannya yang patah tulangnya, sedangkan bajul sengkoro sudah repot sekali menghadapi serangan BKWI. Biarpun orang pertama empat bajul itu sudah berusaha untuk melindungi dirinya dengan ilmu kekebalan, Namun ketika kaki BKWI yang kecil itu melayang ke arah mukanya, dia pun tidak mampu menghindar lagi. Rak rontoklah gigi dari mulut bajul sengkoro dan hidungnya berdarah pula, seperti mulutnya yang juga berdarah dan ketika dia mengadu sambil mundur, BKWI menyusulkan totokan ke arah pundaknya dan tubuhnya roboh terkulai dengan lemas tak mampu berkutik lagi. Diam-diam mampu tanding memandang kagum. Dua orang gadis itu sungguh hebat, memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi dan merupakan lawan yang tangguh. Kepandayan empat bajul tadi jelas amat dasyat, namun ternyata mereka berempat dapat dirobohkan oleh dua orang gadis itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dia pun menoleh kepada Panji Sarono yang berdiri dengan muka agak pucat melihat betapa empat orang kaki tangannya yang paling diandalkan itu roboh semua. Biarpun dia sendiri juga memiliki kepandayan yang tinggi, apalagi setelah selama ini dia sering minta petunjuk empu ke Bondanu, Namun harus diakuinya bahwa kalau empat orang kepercayaannya itu yang maju bersama saja kalah, maka dia seorang diri pun takkan menang menghadapi dua orang gadis itu. Panji Sarono panggilan membentak dari ayahnya ini mengejutkan hatinya. Bagaimana dengan engkau? Engkau mau memberi keterangan sejelasnya dan sejujurnya, ataukah engkau kini sudah seperti orang-orang kasar ini, bersikap pengecut dan tidak berani mengaku terus terang dan ingin menguji kepandayan kedua orang gadis ini? Kakang Mas Panji Sarono, lebih baik engkau mengaku saja terus terang dan jangan mengajak mereka bertanding. Baru melawan Nona Ong BKW ini saja, wah akan sukar mencapai kemenangan. Ia tangguh. Bukan main. Dan lagi, kalau memang engkau tidak bersalah, apa salahnya mengaku, Kakang Mas kata Panji Sarono kepada kakaknya. Dia tahu bahwa kakaknya menyeleweng dan suka bergaul dengan segala macam penjahat, suka sekali mengejar dan mempermainkan wanita, baik wanita itu perawan, janda ataukah istri orang lain. Akan tetapi, dia tidak pernah melihat petunjuk kakaknya membunuh orang dengan tangannya sendiri. Panji Sarono meragu. Tadinya dia merasa penasaran, merasa disudupkan oleh Darmini dan dia merasa malu kalau harus mengalah kepada seorang wanita saja. Ingin dia menggunakan kekerasan dan melawan, akan tetapi ucapan adiknya itu menyadarkannya. Adiknya ini memiliki kedikdayaan yang mungkin masih berada di atas tingkatnya, dan kalau adiknya memuji, tentu bukan pujian kosong. Apalagi dia memang tidak merasa bersalah mengenai pembunuhan atas diri Ong Chun. Baiklah, kau mau bertanya apa, akan ku jawab. Sebenarnya akhirnya dia berkata sambil memandang kepada Darmini dengan metu berkilat karena hatinya mendongkol sekali. Legalah hati Darmini. Sama sekali ia tidak gentar menghadapi Panji Sarono akan tetapi tidak enaklah rasa hatinya kalau ia harus mengalahkan pemuda itu di depan uanya. Dan kini Panji Sarono bersedia menjawab, di depan empu tanding pula, tentu tidak berani berbohong. Kakang Mas Panji Sarono, katanya dengan hormat walaupun tegas dan lantang. Menurut hasil penyelidikan kami, engkau pernah mengutus empat bajul ini untuk membunuh Hong Chun. Benarkah engkau melakukan hal itu? Benar, memang aku pernah mengutus mereka untuk membunuh pemuda Cina itu. Panji Sarono tiba-tiba empu tanding membentak marah, mukanya menjadi pucat kemudian merah sekali. Takku sangka engkau telah melakukan kejahatan di luar tahuku. Keparat, engkau memalukan orang tua. Kenapa engkau mengutus mereka untuk melakukan perbuatan keji itu? Hampir saja empu tanding menghampiri putranya untuk memukulnya, kalau saja Panji Sarono tidak menyentuh lengan ayahnya itu untuk menyabarkannya. Kini, pemuda yang merasa tersudut itu menghadapi ayahnya, mukanya menjadi merah sekali, akan tetapi tidak ada tanda sedikit pun juga bahwa dia merasa telah melakukan suatu kesalahan. Kan Jeng Ama tentu masih ingat betapa sakit hati saya ketika pinangan kita ditolak oleh dia Jeng Darmini yang sudah bertunangan dengan seorang pemuda Cina. Saya menganggapnya suatu penghinaan, dan pemuda itu saya anggap sebagai penghalang, oleh karena itu saya mengutus mereka berempat ini untuk membunuhnya. BKWI sudah mengepal tinju, akan tetapi pundaknya dirangkul Darmini dan ia pun sadar bahwa ia tidak boleh menurutkan perasaan hatinya. Kalau begitu benar mereka inilah yang telah membunuh Hong Chun tanya Darmini kepada Panji Sarono. Pemuda itu mendengus dan menjawab dengan sikap acuh. Tanya saja sendiri kepada mereka BKWI juga sudah tidak kesabaran lagi, lalu menghampiri Bajul Sengoro yang masih tidak mampu berkutik karena tertotok tadi. Ia membebaskan tertotokannya, sehingga Bajul Sengoro mampu bergerak lagi dan orang ini pun bangkit duduk di atas lantai, kepalanya ditundukan karena maklumlah orang pertama dari empat Bajul ini bahwa mereka telah kalah. Engkau tadi sudah berjanji, kalau kalah akan menjawab sejujurnya. Awas, kalau kalian berbohong, aku tidak akan segan-segan menyiksa atau membunuhmu kata BKWI. Nah, Mbak Ayu Darmini, tanyai. Mereka Darmini bertanya kepada Bajul Sengoro yang dianggap pemimpin keempat orang tukang pukul itu. Bajul Sengoro, sekarang ceritakan dengan jahat bagaimana kalian berempat melaksanakan tugas yang diperintahkan Raden Panji Sarono, kepada kalian untuk membunuh Hong Chun. Bajul Sengoro menarik napas panjang. Setelah menerima perintah, kami berempat lalu menghadangnya dan pada malam itu, tak berapa jauh dari rumah Ki Demang Bragolo di Lumajang, ketika pemuda Cina itu keluar dari taman, kami membayangi dan di jalan yang sunyi kami lalu menyerangnya. Dia melawan dan kami berkelahi di tempat yang mulai gelap itu. Dan kalian, kalian membunuhnya BKWI berteriak dengan suara gemetar, kedua tangannya dikepal dan sukar baginya untuk menahan diri. Tidak Bajul Sengoro menggeleng kepala. Kami, kami kalah dan kami nyaris celaka. Keparat, jangan bohong tiba-tiba Panji Sarono berteriak. Bajul Sengoro, kalian pulang dan mengatakan kepadaku bahwa kalian sudah berhasil membunuhnya, dan kalian menuntut upah yang besar. Bukan, bukan kami yang membunuhnya, Raden. Kalau begitu engkau menipuku Panji Sarono berteriak lagi. Ayahnya lalu menghardiknya. Panji Sarono, tutup mulutmu. Baru terbuka matamu betapa engkau tidak boleh bergaul dan percaya kepada orang-orang macam ini. Nini Darmini, teruskan pemeriksaanmu terhadap mereka. Bajul Sengoro, engkau mengatakan bahwa engkau dan tiga orang kawanmu tidak mampu membunuh Hong Chun karena kalian kalah. Hal ini masuk di akal, Darmini memandang kepada BKWI yang mengerti bahwa memang sukar dipercaya kalau empat orang ini mampu mengalahkan dan membunuh kakak kandungnya yang lihai itu. Akan tetapi, engkau telah melapor kepada kakang Mas Panji Sarono bahwa kalian telah membunuhnya, dan tadi kau katakan bahwa bukan kalian yang membunuhnya. Bagaimana ini? Siapa sesungguhnya yang telah membunuhnya? Kalian harus dapat mengatakan, baru aku percaya benar bahwa kalian bukan pembunuhnya. Kami tidak tahu, ketika kami berempat kewalahan menghadapi pemuda Cina itu, di dalam keremangan malam, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang menyerang pemuda itu dengan tiba-tiba. Pemuda Cina itu terluka dan roboh, dan kemudian kami mendengar bahwa dia telah tewas. Bayangan hitam? Siapa dia BKWI ikut membentak? Empat orang itu saling pandang dan kini Bajul Kanisto yang membantu kakaknya menjawab. Keadaan waktu itu remang-remang, kami sungguh tidak mengetahui siapa orang yang mengenakan pakaian serbah hitam itu, apalagi dia memakai sebuah topeng hitam pula. Pakaian hitam? Topeng hitam? Perayawakannya sedang dan tegap Darmini bertanya, suaranya mendesak dan napasnya memburu. Empat bajul itu mengangguk dan membenarkan. Si walet hitam Darmini berseru sambil mengepal tinju. Empu tanding terkejut mendengar disebutnya nama ini. Si walet hitam? Tapi dia, dia juga seorang Cina, dialah yang membantu pemberontak Lumajang, dia pula yang mengakibatkan orang-orang Cina dimusuhi Darmini mengangguk-angguk. Hem, walet hitam, dia membunuh Hong Chun. Aku harus menemukan dia, apapun yang terjadi aku akan membantumu, Mbak Ayu Darmini kata BKWI. Aku pun akan mencari jejaknya agar engkau dapat cepat menemukannya, dia jeng Darmini, kata Sri Denta. Terima kasih, Kakang Mas. Akan tetapi, masih ada lagi pertanyaan yang harus ku sampaikan kepada Kakang Mas Panji Serono. Kakang Mas Panji, dari keterangan empat orang ini, jelas bahwa pembunuh Hong Chun bukan engkau, bukan pula mereka ini, melainkan menurut perkiraanku adalah walet hitam, sekarang aku masih ingin bertanya kepadamu. Apa yang kau lakukan pada malam itu, malam sesudah terjadi pembunuhan atas diri Hong Chun. Apa yang telah kau lakukan pada malam Jumat Kliwon yang terkutuk itu, Panji Serono memandang wajah Darmini dengan sinar mata penuh pertanyaan. Sejenak mereka berpandangan dan Darmini melihat bahwa pemuda itu tidak menyembunyikan sesuatu. Apa maksudmu, Darmini? Aku begitu gugup setelah mereka membohongi aku bahwa mereka telah berhasil membunuh pemuda Cina itu, dan karena khawatir, malam-malam berikutnya aku tidak berada di Lumajang, melainkan lari ke Majapahit sini untuk mencari hiburan, Darmini percaya akan keterangan ini. Memang bukan pemuda ini yang telah memperkosanya karena orang itu memiliki tubuh yang lebih besar. Satu pertanyaan lagi, Kakang Mas Panji Serono, dan ku harap engkau suka memberi keterangan yang sejujurnya. Ketika aku pergi untuk berguru ke Gunung Bromo, di dalam hutan di kaki Gunung Bromo, aku dan pengawalku, yaitu Paman Nala, diserang orang dengan anak panah sehingga Paman Nala terkena anak panah dan tewas. Aku sama sekali tidak tahu akan hal itu. Aku tidak membunuh pengawalmu atau siapapun juga Panji Serono membantah cepat. Pertanyaanku belum habis, Kakang Mas Panji Serono, ketika aku bertemu dengan Paman Empu Kebondanu yang menyuruh aku bertapa dalam sebuah guha, lalu muncul seorang bertopeng yang mengganggu ku. Tahukah engkau siapa orang itu terdengar seruan tertahan dan Darmini melirik ke arah Seridenta yang mengeluarkan suara itu. Ia melihat kakak seperguruan itu mengerutkan alisnya dan memandang tajam ke arah Panji Serono sehingga ia pun kini menatap lagi wajah Panji Serono yang nampak agak pucat. Aku tidak tahu apa-apa. Dia Jeng Darmini, dialah orangnya. Dialah dulu yang bertopeng mengganggumu di dalam guha itu. Tadi ketika aku berkelahi dengannya, aku sudah merasa heran karena mengenal gerakan-gerakannya, akan tetapi aku lupa lagi di mana dan kapan ketika tadi engkau bercerita tentang gangguan orang bertopeng di dalam guha itu, teringatlah aku, tiba-tiba Seridenta berkata dan mendengar ini wajah Panji Serono menjadi makin pucat. Hem, keparat. Puteraku boleh jadi menyeleweng, akan tetapi tidak boleh menjadi pengecut. Panji Serono, kalau benar engkau bersalah, mengakulah bentak empu tanding yang mukanya berubah merah sekali, apalagi tadi dia melihat sendiri betapa empu kebondanu berada di situ, tanda bahwa memang ada hubungan antara puteranya ini dengan empu kebondanu yang berhianat dan dia sudah mendengar betapa kakak seperguruannya itu kini membantui Ratama. Baiklah, Kanjeng Rama, saya akan mengaku, katanya dengan muka pucat. Saya tidak sudi menjadi pengecut. Penolakan cinta dan pinangan saya terhadap Darmini sungguh menyakitkan hati saya, kemudian pengakuan empat bajul bahwa mereka telah berhasil membunuh Hong Chun, membuat hati saya selalu gelisah. Oleh karena itu, setelah berada di kota raja, saya lalu mengambil keputusan untuk pergi mengunjungi paman empu kebondanu, untuk belajar ilmu dan sementara menjauhkan diri. Akan tetapi, pada suatu hari, saya melihat Darmini menghadap paman empu kebondanu dan diperintahkan bertapa di sebuah guha. Hati saya tergerak dan bujukan iblis menguasai saya. Saya lalu mengenakan topeng dan bermaksud untuk memiliki dia jeng Darmini, walaupun secara paksa, akan tetapi orang ini datang menggagalkan niat saya, dia memandang kepada Sri Denta. Empu Tanding marah sekali. Jahanam engkau, Panji Sarono. Semenjak kecil segala keinginanmu ku penuhi belaka, dan sekarang apa yang kau lakukan untuk membalas semua kebaikan orang tuamu? Engkau mencoreng arang di muka orang tuamu dengan perbuatan yang keji dan jahat. Sungguh memalukan. Hayo katakan, apapula artinya kehadiran kakang empu kebondanu di sini. Panji Sarono sudah merasa tersudut dan dia pun kini melihat kenyataan betapa semua tingkah lakunya yang lalu bertentangan sama sekali dengan wata ayahnya atau juga wata adiknya, Panji Saroto. Dia dikelilingi oleh teman-teman yang pandai membujuknya, menyeretnya ke dalam kesesatan melalui kesenangan-kesenangan dan pengumbaran nafsu. Kanjeng Rama, sesungguhnya paman empu kebondanu mendatangi saya untuk memujuk saya agar suka bersekutu dengan Wiratama dan membantu gerakan mereka bersama semua pembantu dan anak buah saya. Keparat Jahanam. Engkau bahkan hendak menjadi pengkhianat empu tanding mencabut kerisnya dengan muka merah, akan tetapi pada saat itu Panji Saroto meloncat ke depan dan memegang lengan ayahnya. Kanjeng Rama harap ingat dan menyadari bahwa kakang Mas Panji Sarono adalah putra Kanjeng Rama sendiri, kata pemuda ini dengan tenang. Tapi dia tersesat, harus dihukum bentak empu tanding. Benar sekali, Kanjeng Rama, akan tetapi bukan melalui kematian di tangan Kanjeng Rama sendiri. Masih ada pengadilan yang akan mempertimbangkan kesalahannya. Bagaimanapun juga, perbuatannya yang jahat terhadap Mbak Ayu Darmini belum terlaksana, bukan? Juga, dia belum sampai berhianat, baru menerima bujukan paman empu ke Bondanung. Bahkan usahanya membunuh Ong Cun ketika itu pun gagal, berarti bukan dia yang bertanggung jawab atas kematian Ong Cun. Bukankah demikian, Mbak Ayu Darmini melihat betapa marahnya empu tanding yang hendak membunuh puterannya sendiri, Darmini juga membujuk. Sudahlah, Kanjeng Paman, memang benar seperti dikatakan Adimas Panji Saroto, akan tetapi empu tanding masih marah sekali. Dia lalu memanggil prajurit-prajuritnya dan memerintahkan mereka agar menangkap Panji Sarono, empat bajul dan semua anak buah Panji Sarono, menjebloskan mereka ke dalam penjara menanti keputusan pengadilan selanjutnya. Dengan kepala ditundukan dan tidak melawan sama sekali Panji Sarono lalu ditangkap bersama semua anak buahnya, digiring oleh pasukan prajurit ke dalam penjara. Melihat keadaan kakaknya yang amat dicintainya, Panji Saroto menjadi sedih sekali dan dia pun mengepal tinju lalu berkealantang. Keparat Wiratama. Dialah yang menjadi biangkeladi sampai kakang Mas Panji Sarono terbujuk. Aku akan membuka kedoknya dan menghancurkan persekutuannya Seri Denta yang sejak tadi merasa suka dan kagum kepada putra kedua empu tanding ini, segera berkata. Kalau boleh, aku bersedia membantumu, Adimas Panji Saroto. Panji Saroto juga kagum terhadap Seri Denta, apalagi mendengar bahwa pemuda ini adalah kakak seperguruan Darmini, bahkan putra dari pangeran Arya Cakrat, bangsawan tinggi yang sudah meninggal dunia dan yang meninggalkan nama harum di antara para bangsawan dan pamong praja. Aku akan merasa gembira sekali kalau kita dapat bekerja sama, kakang Mas Ridenta. Sementara itu, Darmini yang gamdiam merasa kecewa sekali karena penyelidikannya ternyata tidak berhasil menemukan musuh yang dicarinya, segera berpamit kepada empu tanding. Kanjeng Paman, saya mohon pamit dan maafkanlah kalau saya telah mendatangkan hal-hal yang tidak enak bagi keluarga Kanjeng Paman, empu tanding menarik napas panjang. Betapa segala peristiwa besar dimulai dari hal-hal kecil, api kebakaran yang besar pun selalu dimulai bunga api yang kecil. Andai kata daulu gadis ini menerima pinangan putranya, dan berjodoh dengan Panji Sarono, tentu Ong Cun tidak sampai terbunuh dan tidak akan terjadi perkara sekarang ini. Mungkin saja kebijaksanaan Darmini sebagai istri Panji Sarono akan dapat mengubah jalan hidup putranya yang tersesat itu. Kalau saja, kalau saja, ah, semua itu hanya hayal muluk. Kenyataannya amatlah pahit. Dia tidak banyak cakap, hanya berkata dengan suara sedih. Tidak perlu minta maaf, Nini. Bahkan engkau telah berjasa karena kalau tidak ada sepak terjangmu ini, mungkin sampai kini aku tidak tahu akan keadaan dan penyelewengan Panji Sarono, bahkan mungkin tidak akan benar-benar membantu Wiratama dan hal itu akan merupakan malapetaka paling besar bagi keluarga kami. Ketika hendak pergi, ada kilatan empat pasang metu yang saling pandang. Antara Matu BKWI dan Panji Saroto, dan antara Matu Darmini dan Sri Denta, biarpun hanya sekilas pandang, namun masing-masing merasa seolah-olah pandang mati masing-masing itu menembus sampai jantung. Dalam perjalanan pulang ke rumah Raden Gajah, dua orang gadis itu tidak banyak bicara. Masing-masing berjalan sambil termenung, dan Dambia masing-masing membayangkan wajah pria yang menarik hati mereka. BKWI kagum kepada Panji Saroto yang ternyata bertindak cepat. Tanpa diberitahukan ia dapat menduga bahwa munculnya empu tanding bersama pasukannya tentu karena pemberitahuan Panji Saroto, dan ia melihat betapa besar perbedaan dalam watak antara Panji Sarono yang tersesat dengan Panji Saroto yang gagah perkasa dan bijaksana. Ketika Panji Saroto mencegah ayahnya hendak membunuh Panji Sarono sudah menunjukkan betapa pemuda itu amat bijaksana. Juga Darmini terkenang kepada Sri Denta. Pemuda itu muncul dalam saat yang amat tepat, karena kalau tidak ada Sri Denta, tentu ia dan BKWI terancam bahaya besar. Biarpun keduanya tertarik dan selalu membayangkan pria yang dikaguminya, namun mereka merasa kecewa. Peristiwa yang terjadi dengan empat bajul dan Panji Sarono membuyarkan harapan mereka untuk dapat membongkar rahasia kematian Ong Chun dan Nala, juga bagi Darmini, masih belum dapat ia menduga siapa yang memperkosanya. Yang diketahuinya hanyalah rahasianya orang bertopeng yang mengganggunya di dalam guha, ternyata orang itu adalah Panji Sarono. Akan tetapi peristiwa itu kecil saja artinya dibandingkan tiga peristiwa lain yang belum dapat dibongkar, yaitu kematian Ong Chun, kematian Paman Nala dan pemerkosaan atas dirinya. Melihat Darmini termenung dan kadang-kadang menarik napas panjang, BKWI berkata, Engkau tentu kecewa, seperti aku, karena rahasia kematian kakakku Ong Chun belum juga terbongkar dan ternyata mereka itu tadi tidak bertanggung jawab atas kematiannya. Benar adikku. Betapapun juga, kita memperoleh jejak baru, yaitu alet hitam. Kita harus dapat menemukannya. Memang, kita harus dapat menemukannya, Mbak Ayu Darmini akan tetapi, di mana dia? Aku pun tidak tahu dan tidak dapat menduganya. Akan tetapi, mari kita bicarakan dengan Paman Raden Gajah. Bukankah dia tahu siapa adanya orang rahasia itu? Mungkin dia dapat memberi petunjuk kepada kita, akan tetapi, dua orang gadis itu pun tidak memperoleh petunjuk yang memuaskan dari Raden Gajah. Senopati ini mendengar semua penuturan Darmini tentang peristiwa yang terjadi dengan keluarga Empu Tanding dan dia pun menghala napas panjang. Sungguh sayang sekali mengapa putra sulung Empu Tanding sampai melakukan penyelewengan dan bergaul dengan orang-orang jahat, bahkan akhir-akhir ini berhubungan dengan kaum pemberontak Lumajang. Empu Tanding sendiri adalah seorang hamba Majapahit yang setia, dan merupakan pembantuku yang boleh dipercaya. Tindakannya sungguh tepat untuk menawan putranya sendiri dan anak buah Panji Serono. Akan tetapi, tentang walet hitam, siapa yang dapat mencarinya? Sejak dahulu, ketika dia membantu mendiang wira bumi, orang itu penuh rahasia dan sukar sekali ditangkap. Dia memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tidak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya, walaupun kami yakin bahwa dia adalah seorang Cina yang berilmu tinggi. Mengingat bahwa dia dahulu membantu Lumajang, sangat boleh jadi sekarang dia pun berhubungan dekat dengan orang-orang yang masih setia kepada Lumajang. Dan tokoh yang paling menonjol adalah Wiratama, hanya itulah petunjuk yang dapat diberikan oleh Raden Gajah. Dua gadis itu lalu mengadakan perundingan di dalam kamar mereka. Aku tidak yakin bahwa walet hitam berada di rumah Wiratama, kata BKWI. Selama aku berada di rumah itu, aku memperoleh kebebasan dan tidak pernah aku melihat walet hitam di sana. Andai kata benar dia berada di sana, walaupun secara bersembunyi, tak mungkin aku tidak melihatnya atau bayangannya. Ku rasa walet hitam mempunyai tempat persembunyian yang lain, Darmini mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Karena engkau pernah tinggal di sana, tentu pendapatmu itu ada benarnya. Akan tetapi, petunjuk paman senopati itu pun tepat. Mengingat bahwa walet hitam pernah membela wirabumi, maka setelah kini dia muncul lagi, boleh dipastikan dia berhubungan dengan orang-orang yang setia kepada Lumajang. Kita tinggal mencari saja tokoh mana selain wirabtama yang setia kepada Lumajang, tentu saja tokoh yang menonjol dan penting. Ki demang beragolo kata BKWI. Darmini terkejut memandang kepada BKWI dan ia terheran. Kan jeng ama beragolo. Wah, bagaimana engkau dapat mencurigainya, BKWI? Maaf, Mbak Ayu Darmini, aku hampir lupa bahwa dia adalah ayahmu, kata BKWI, memandang khawatir. Darmini tersenyum dan memegang lengan BKWI. Hanya ayah tiri, adikku, dan kini hubungan antara kami tidak baik lagi karena ibuku ditinggalkannya di Lumajang. Ayah tiri BKWI nampak terkejut. Kenapa kwe to aku tiap pernah menceritakan hal itu kepadaku? Kwe Elok tentu tidak tahu. Aku tidak pernah bercerita kepada siapapun, bahkan mendiang Ong Chun sendiri tidak tahu. Kan jeng ama selalu baik kepadaku, seperti kepada anak kandung sendiri. Hanya sekembaliku dari perguruan, dan melihat betapa ibu kandungku tidak ikut bersama di Akemaja Pahit karena ibuku tidak tahan terhadap kesombongan seorang selir barunya, hubungan antara kami menjadi agak tegang. Akan tetapi, lepas daripada hubungan keluarga antara dia dan aku, apa sebabnya engkau tadi menyebut namanya sebagai orang yang patut dicurigai menyembunyikan walet hitam? Begini, Mbak Ayu Darmini ketika pertama kali kita bertemu di rumah Kiedemang Bragolo, aku datang berkunjung kepadanya, dibawa oleh Wiratama, aku melihat betapa sikapnya amat merendah terhadap Wiratama. Aku yakin bahwa Kiedemang Bragolo berpihak kepada Wiratama. Tentu dia juga termasuk kelompok orang yang setia kepada Lumajang, memusuhi Majapahit. Nah, bukankah hal itu mencurigakan dan siapa tahu, walet hitam bersembunyi di rumahnya, Darmini mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Siapa tahu, pikirnya, terjadi perubahan besar pada diri ayah tirinya itu. Ia sendiri tidak sangat yakin akan kesetiaan ayahnya terhadap Majapahit. Bukankah ayahnya juga seorang yang dulu setia kepada Lumajang? Memang sebaiknya kita menyelidiki pula kemungkinan itu, katanya. Mulai sekarang setiap hari, terutama sekali malamnya, kita haus keluar dan melakukan pengintaian, terutama di rumah Wiratama dan Kiedemang Bragolo. Demikianlah, mulai hari itu, kedua orang gadis perkasa ini setiap malam berkeliaran di seluruh kota, kadang-kadang mereka mendekam dan mengintai di atas genteng rumah tak jauh dari gedung Wiratama atau Kiedemang Bragolo. Mereka melakukan pengintaian dengan amatikun. Pada suatu malam terang bulan, beberapa hari kemudian, ketekunan mereka memperoleh hasil. Ketika itu keduanya melakukan pengintaian terhadap rumah Kiedemang Bragolo dan menjelang tengah malam, sewaktu mereka mulai merasa bosan dan hendak pergi mencari ke lain tempat, tiba-tiba Darmini yang kebetulan memandang ke arah kiri, memegang lengan BKWI. Gadis ini menengok dan ia pun melihat apa yang dilihat Darmini sesosok bayangan hitam nampak datang menuju ke rumah gedung Kiedemang Bragolo. Dua orang gadis itu sering tak berlompatan menyambut orang itu dan setelah dekat, mereka menjadi semakin bersemangat karena bayangan itulah yang mereka cari selama ini. Seorang yang memakai pakaian dan topeng hitam. Orang itu nampak terkejut, terlihat dari sinar matanya dari balik topeng hitam itu, ketika melihat betapa tahu-tahu ada dua orang pemuda berdiri di depannya. Berhenti Darmini menghardik dan memandang tajam. Engkau walet hitam yang dulu pernah hendak membunuh Raden Gajah. Mengakulah saja bahwa dahulu engkau telah membunuh Hong Chun. Akan tetapi orang bertopeng itu tidak menjawab, hanya sepasang metu di balik topeng itu mencorong dan memandang Darmini dengan sinar metu, tajam penuh tantangan. Hek Yancu, walet hitam, kalau engkau memang seorang gagah yang bertanggung jawab, mengakulah bahwa engkau benar telah membunuh kakakku Hong Chun. Kata pula BKWI, mempergunakan bahasa Cina sambil memandang penuh selidik, seolah-olah ingin ia merobek topeng itu dengan pandang matanya. Akan tetapi, walet hitam juga tidak menjawab, bahkan tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya hendak melarikan diri. Pembunuh cahat, hendak lari kemana kau Darmini membentak dan bersama BKWI. Ia pun meloncat dan menghadang, lalu menyerang dengan pedang Lian HW Akyam yang sudah siap di tangannya. BKWI juga sudah mencabut pedang Lian HW Akyam dan menyerang dengan dasyat. Menghadapi serangan pedang dua orang gadis itu, walet hitam meloncat jauh ke belakang sambil mencabut pedang dari punggungnya. Dia pun menggerakkan pedangnya dan terdengarlah suara berdencing berulang kali ketika pedangnya bertemu dengan pedang kedua gadis yang mengeroyuknya. Terjadilah perkelahian yang hebat dan mati-matian. Ilmu pedang walet hitam memang tangguh sekali, pedangnya lenyap dan menjadi sinar pedang bergulung-gelung, bagaikan seekor naga menghadapi serangan pedang dua gadis itu. Namun, ilmu pedang BKWI dan Darmini juga cukup tangguh sehingga betapapun lihainya walet hitam menghadapi pengeroyokan dua wanita yang menyerang penuh semangat dan kemarahan bagaikan dua ekor naga betina itu, dia merasa repot juga. Keparat teriak BKWI setelah beberapa lamanya ia melihat gerakan pedang di tangan lawan. Kiranya engkau seorang murid siau limpai pula, seorang murid murtad dan menyeleweng yang suka melakukan kejahatan. Akulah yang akan mewakili siau limpai menghukum murid murtad macam engkau pedangnya berputar semakin cepat. Walet hitam menjadi semakin kewalahan dan dia hanya mampu mengelak dan menangkis saja, berloncatan ke sana sini dan terus mundur, didesak hebat oleh dua batang pedang pusaka yang berkelebatan bagaikan kilat menyambar-nyambar mencari nyawa. Maklumlah dia bahwa kalau dilanjutkan, dia akan kalah dan akan celaka di tangan dua orang gadis yang perkasa itu. Dia terus mundur sampai akhirnya dia tiba di mulut lorong sempit di mana terdapat beberapa batang pohon besar yang membuat tempat itu menjadi gelap karena sinar bulan tidak dapat menembus daun pohon yang rimbun itu. Tiba-tiba dia mengeluarkan seruan dari tenggorokannya, dan tangan kirinya bergerak. Awas senjata rahasia teriak BKWI yang mengenal gerakan ini, ia terus memutar pedang di depan dadanya untuk melindungi tubuhnya. Darmini terkejut, tidak mengenal gerakan itu, akan tetapi teriakan BKWI membuat ia sadar bahwa ia terancam oleh sambaran senjata gelap, maka ia pun cepat melempar tubuh ke atas tanah dan bergulingan. Terdengar suara nyaring ketika pedang BKWI memukul runtuh beberapa batang senjata rahasia berupa paku-paku kecil dan Darmini juga terhindar dari sambaran senjata-senjata itu ketika ia bergulingan. Akan tetapi ketika Darmini meloncat bangun dan BKWI menghentikan pemutaran pedangnya, ternyata walet hitam telah lenyap di telan kegelapan malam. Dua gadis itu mencoba untuk melakukan pengejaran. Namun, hanya sebentar saja mereka masih dapat melihat berkelebatnya tubuh. Musuh itu, akan tetapi karena pakaian orang itu serba hitam, maka lenyaplah bayangan itu dan mereka tidak dapat mengetahui kemana walet hitam lari dan terpaksa menghentikan pengejaran mereka. Sayang sekali Darmini mengepal tinju kiri dan diacungkan ke arah kegelapan. Dia lihai dan jelas dia murid siau limpai. Biarpun dia memiliki banyak macam gerakan, namun jelas bahwa dasar ilmu silatnya sama dengan ilmu silat yang ku pelajari dari siau limpai. Kalau begitu, engkau tentu dapat menduga siapa dia, BKWI. Bukankah dia masih saudara seperguruanmu sendiri BKWI menggeleng kepalanya? Wah, hal itu tidak mungkin, Mbak Ayu Darmini. Siau limpai kini memiliki cabang di mana-mana, dan banyak tokohnya memiliki murid-murid. Di samping murid-murid yang belajar di kuil siau limsi sendiri. Kini ada ratusan, bahkan ribuan orang yang mempelajari ilmu silat siau limpai, bagaimana aku dapat menduganya? Mungkin selamanya aku belum pernah bertemu dengan orang itu, Darmini mengerutkan alisnya. Sukar diduga kalau begitu. Akan tetapi, aku yakin bahwa dia tentulah mengenal Hong Chun, hanya apa sebabnya dia membunuh Hong Chun. Sungguh sulit untuk diselidiki. Marilah kita menghadap Paman Senopati, beliau tentu akan dapat membantu kita dengan petunjuknya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka menghadap Raden Gajah dan menceritakan semua pengalaman mereka semalam ketika bertemu dengan walet hitam dan mengeroyoknya, akan tetapi sayang bahwa orang jahat itu dapat melarikan diri. Saya melihat jelas bahwa dia itu murid siau limpai, akan tetapi kami tidak dapat menduga siapa dia dan mengapa pula dia membunuh kakak saya Hong Chun. Kami menjadi bingung, tentu udah akan lebih berhati-hati dan tidak akan memperlihatkan dirinya, kata BKWI. Kami mohon petunjukkan Jeng Paman, bagaimana selanjutnya kami dapat melanjutkan penyelidikan ini dan dapat menemukan walet hitam, kata Darmini dengan suara sedih. Raden Gajah mengerutkan alisnya, ikut memikirkan, kemudian menarik napas panjang. Coba kau ceritakan lagi hasil penyelidikan kalian dan pendapat-pendapat kalian tentang peristiwa ini, mungkin dari keterangan-keterangan itu kita akan bisa menemukan sesuatu, Darmini lalu menceritakan semua hasil penyelidikannya dan penyelidikan BKWI. Mengenai pembunuhan atas diri Hong Chun, ia telah mendapatkan pengakuan dari empat bajul bahwa mereka memang disuruh oleh Panji Sarono untuk mengeroyok dan membunuh Hong Chun, akan tetapi mereka itu bahkan kalah oleh Hong Chun, dan di dalam perkelahian itu tiba-tiba muncul seorang berpakaian dan bertopeng hitam yang menyerang dengan curang dan berhasil membunuh Hong Chun. Empat bajul tidak dapat menjelaskan siapa orang bertopeng itu, akan tetapi mudah diduga bahwa orang itu tentu walet hitam walaupun semalam walet hitam tidak membuat pengakuan. Yang membuat hati saya penasaran, Kan Jeng Paman, menurut keterangan BKWI walet hitam adalah murid Syao Lim Pai, padahal Hong Chun juga murid Syao Lim Pai, lalu apa sebabnya dia membunuh Hong Chun senopati itu mengangguk-angguk. Memang ada rahasianya tentu, dan kita dapat mengetahui bahwa walet hitam adalah seorang Cina yang membantu lumajang pada waktu itu, bahkan membantu wira bumi melarikan diri, dan melindunginya, membelanya ketika wira bumi hendak saya tangkap. Melihat kenyataan bahwa dia memakai topeng, menunjukkan bahwa dia tidak ingin dikenal, dan berarti bahwa banyak orang mengenalnya, baik di pihak rombongan Cina yang datang pada waktu itu, maupun di pihak orang-orang lumajang. Ada dua alasan yang memungkinkan dia membunuh tunanganmu itu. Pertama, mungkin karena Hong Chun mengetahui rahasianya dan tahu siapa adanya walet hitam. Dan kedua, mengingat bahwa walet hitam membantu lumajang karena mendapatkan hadiah, berarti bahwa dia seorang pembunuh bayaran, bukan tidak mungkin ada orang yang menyuruhnya membunuh Hong Chun. Dan kalau benar demikian, satu-satunya kemungkinan orang yang mengutusnya tentu karena tidak suka melihat engkau bertunangan dengan dia, Darmini mengangguk-angguk. Satu-satunya orang yang ingin membunuh Hong Chun karena pertunangannya dengan saya hanyalah kakang Mas Panji Sarono, Kanjeng Paman, dan dia sudah mengaku bahwa yang disuruhnya membunuh Hong Chun adalah empat bajul dan ternyata usaha itu gagal. Mengingat betapa keluarga Paman empu tanding setia kepada Majapahit, kiranya tidak mungkin kalau walet hitam dekat dengan mereka. Kalau begitu harus diselidiki siapa kiranya yang memusuhi Hong Chun ketika itu. Engkau tahu sendiri, Nini. Walet hitam adalah orang yang melakukan apa saja asal diberi upah. Buktinya, dia berani datang dan berusaha membunuhku malam itu. Hal itu pun tentu terjadi karena dia disuruh orang, kata Raden Gajah. Penyelidikan kami hanya sampai di situ, Kanjeng Paman. Kami menduga bahwa walet hitam yang membunuh Hong Chun, seperti yang diakui oleh empat bajul. Saya kira mereka itu tidak berani berbohong kepada kami. Akan tetapi, pembunuh Paman Nala masih belum dapat saya duga siapa orangnya. Memang, pada waktu itu, di kaki Romo ada pula kakang Mas Panji Sarono dan seperti pengakuannya, dialah orangnya yang memakai kedok dan hendak mengganggu saya di dalam guha. Akan tetapi dia tidak membunuh Paman Nala, hal itu disangkalnya. Pula, pembunuhan itu sebenarnya ditujukan kepada saya, hanya kebetulan saya membungkuk sehingga yang terkena anak panah dan terbunuh adalah Paman Nala. Tidak ada alasan sedikitpun bagi kakang Mas Panji Sarono untuk membunuh saya atau Paman Nala. Sampai sekarang saya belum dapat menduga sedikitpun juga siapa pelepasan anak panah itu, dan mengapa pula ada orang yang ingin membunuh saya atau Paman Nala. Memang tidak mudah menyelidiki perkara yang sudah terjadi 5-6 tahun yang lalu, Nini. Kukira, satu-satunya jalan adalah menemukan dan menangkap walet hitam. Aku juga akan mengerahkan orang-orangku untuk melakukan pengintaian setiap malam dan kalau melihat walet hitam, memberi tanda agar walet hitam dapat diketung dan ditangkap. Kurasa, kalau dia tertangkap, semua rahasia itu akan dapat diungkapkan, Darmini mengangguk-angguk. Pembunuh Ong Cun sudah diketahui, yaitu walet hitam yang masih harus dicari dan ditangkap, hal yang tidak mudah. Pembunuh Paman Nala belum diketahui siapa orangnya, dan juga orang yang memperkosanya, belum dapat ditangkap, bahkan belum dapat diduga siapa pula orangnya. Akan tetapi jelas bukan Panji Sarono, karena seingatnya, orang itu berperawakan besar, lebih besar daripada pemuda itu. Setiap malam dua orang gadis itu masih terus melakukan pengintaian dan pencaharian, bahkan seringkali mereka bertemu dengan orang-orang yang disebar oleh Raden Gajah dengan tugas yang sama, yaitu mencari jejak walet hitam. Namun, agaknya setelah terjadi pekelahian di malam itu, walet hitam terus bersembunyi dan tidak pernah lagi memperlihatkan diri. Belasan hari kemudian, pada suatu senja, datang utusan dari Ki Demang Bragolo ke rumah Gedung Raden Gajah. Utusan itu datang membawa sepucuk surat yang dialamatkan kepada Darmini, dari Ki Demang Bragolo. Darmini menerima surat itu dan ketika membuka simpulnya dan membaca isinya, ia terkejut dan girang sekali. Ayah tirinya menulis bahwa ibunya telah datang ke Majapahit dan menyusul ayahnya, bahkan di dalam surat itu terdapat pula tulisan ibunya yang minta kepadanya untuk datang berkunjung. BKWI hanya melihat saja ketika Darmini keluar dan mengatakan kepada utusan agar pulang dan menyampaikan kepada ayah ibunya bahwa malam ini ia akan datang berkunjung. Setelah utusan itu pergi, BKWI mengerutkan alisnya dan berkata kepada Darmini. Mbak Ayu Darmini, ku rasa kurang bijaksana kalau Mbak Ayu pergi berkunjung ke sana. Apakah tidak berbahaya? Setidaknya engkau harus bertanya pendapat Raden Gajah dan menunggu sampai dia pulang. Darmini tersenyum. Adikku, tidak perlu khawatir. Apa sih yang dapat dilakukan ayah tiriku kepadaku? Kini ibu telah berada di sana. Aku harus pergi mengunjungi ibu dan melihat keadaan kesehatannya. Selain itu, aku pun ingin bertanya kepada ayah tiriku mengapa dia dahulu tidak mencegah ketika mendengar dari gagak ireng bahwa empat bajul hendak membunuh Hong Chun. Ingin ku ketahui bagaimana jawabnya. Akan tetapi, apakah tidak berbahaya, Mbak Ayu? Biarkan aku ikut agar aku dapat membantumu kalau sampai terjadi sesuatu. Tentu saja engkau ikut, adikku. Tanpa kau minta sekalipun, aku akan mengajakmu. Dan kalau ada engkau di sampingku, aku tidak takut menghadapi siapaun juga Darmini merangkul dan BKWI membalas, lalu mencium pipi Darmini. Makin lama berkumpul, ia merasa semakin kagum kepada Darmini dan semakin menyesal mengapa kakak kandungnya terbunuh orang. Kalau tidak, Alangkah akan senangnya mempunyai seorang kakak ipar seperti Darmini ini. Dua orang gadis itu bersiap-siap, tidak lupa membawa pedang mereka dan berangkatlah mereka menuju ke rumah gedung Ki Demang Bragolo. Malam mulai tiba dan bulan belum muncul. Dua orang gadis yang melakukan perjalanan dengan tetap berpakaian sebagai pria itu masing-masing merasakan ketegangan dalam hati mereka, akan tetapi ketegangan mereka berbeda. Kalau Darmini merasa tegang karena hendak bertemu ibunya dan melihat perkembangan hubungan antara ibu kandungnya dan ayah tirinya, juga tegang membayangkan akan tegurannya terhadap ayah tirinya, sebaliknya BKWI merasa tegang karena hatinya merasa tidak enak. Terima kasih.